hai teman-teman kembali lagi bersama youtube channel kelas bimbel kali ini kita akan membahas soal tentang pengetahuan umum langsung saja soal yang pertama menurut tingkat kehidupan sosial ekonomi kehidupan manusia praksara dikelompokkan menjadi tiga salah satunya yaitu dimana kita harus tahu kalau manusia praksara itu dikelompokkan menjadi tiga yang pertama itu dimana masa berburu kemudian masa bercocok tanam dan masa perundagian jadi jawabannya adalah C masa perundagian selanjutnya soal yang kedua bentang alam yang menjadi pemisah antara zona fauna paleantrik dan zona fauna etopian adalah bentang alam ini merupakan pandangan alam atau daerah dengan aneka raga bentuk permukaan bumi baik berupa daratan ataupun perairan jadi bentang alam itu bentuk permukaan bumi baik daratan maupun perairan kemudian kalau zona paleantrik ini dimana kalau fauna ini berarti hewan jadi hewan ini yang berasal dari zona termasuk ke wilayah kutub contohnya itu beruang kutub kemudian burung hantu salju kelinci rusa ini termasuk ke fauna paleantrik jadi ada di kutub kemudian kalau fauna etopian ini berupa negara di afrika timur dimana memiliki geografi yang beragam afrika dimana termasuk pegunungan daratan tinggi lembah sungai dan gurun dimana di afrika dan sedangkan disini kutub jadi dingin apa sih yang memisahkan antara zona ini jawabannya adalah e lautan merah kalau gunung sahara kan bukan samudera pasif juga bukan pegunungan himalaya juga bukan gunungan roki juga bukan dimana pemisah antara zona fauna paleantrik dan zona fauna etopian itu adalah lautan merah selanjutnya nomor tiga kerusakan tanah yang disebabkan oleh kombinasi air hujan dan permukaan aliran udara secara merata sehingga partikel-partikel tanah dengan ketebalan lapisan yang sama disebut dengan disini ada kerusakan tanah yang disebabkan oleh kombinasi air hujan permukaan aliran udara secara merata sehingga partikel tanah hilang jadi disebut dengan apa ini disini jawabannya adalah B erosi lembar erosi lembar dimana kalau erosi lembar atau serot erosi atau erosi permukaan ini dimana pengangkatan itu pengangkutan lapisan tanah yang merata tebalnya dari suatu permukaan bidang tanah jadi adanya ketebalan tanah di suatu bidang tanah kemudian kalau erosi alur erosi alur ini pengikisan pada tanah yang sudah berlangsung dan menyebabkan jadi adanya pengikisan tanah jadi jawabannya B kalau erosi parit itu erosi pengikisan yang terjadi ketika alur terbentuk sudah memiliki kedalaman kedalaman pengikisan ketika pengikisan pada kedalaman 0,3 meter itu erosi parit jadi jawabannya adalah B selanjutnya nomor 4 dampak yang terjadi jika rasio ketergantungan di suatu negara besar rasio ketergantungan ini merupakan beban tanggungan beban tanggungan beban tanggungan adalah angka yang menyatakan perbandingan antara banyak penduduk usia non produktif dan penduduk muda dengan penduduk usia 65 atau lebih tua jadi jawabannya adalah B pendapatan per kapita rendah dimana kalau ketika rasio ketergantungan di suatu negara itu besar artinya kan penduduk yang lebih tua itu banyak jadi pendapatan per kapita itu akan rendah karena orang-orang yang produktif itu akan lebih sedikit jadi pendapatannya itu juga akan menurun jadi jawabannya adalah B selanjutnya nomor 5 kegiatan ritual yang diselenggarakan di suatu daerah untuk menghormati nenek moyang disebut jawabannya adalah B upacara adat jadi kegiatan ritual ada kegiatannya nih jadi upacara adat namanya kalau adat istiadat itu kan yang turun-temurun sedangkan ini ada kegiatannya kegiatan ritual jadi jawabannya adalah B upacara adat kalau upacara sesaji kan hanya sajen jadi kalau upacara adat kan yang diselenggarakan di suatu daerah sajen itu bisa sendiri tidak harus di daerah jadi jawabannya adalah B selanjutnya suku mandar bugis dan toraja mendiami pulau ini mandar bugis dan toraja ini mendiami pulau Sulawesi kalau Kalimantan kan kalau Papua kan juga bukan beli juga bukan selanjutnya sebuah perusahaan kertas bisa memproduksi kurang lebih 19 juta produk tisu kemasan, makanan, kertas, dan pul secara efektif dan efesien setiap tahun mereka menggunakan serat yang diperoleh dari 100% kayu perkebunan sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan terbaurkan dan dapat didaur ulang selain itu mereka menerapkan proses manufaktur berefesien tinggi untuk merestarikan lingkungan dari ilustrasi di atas sistem ekonomi yang terpecahkan adalah jadi disini ada sistem ekonomi sistem ekonomi ada tiga how, for what, dan what how itu bagaimana kemudian what itu apa kemudian for what itu untuk siapa jadi kalau how itu bagaimana proses pembuatannya apa barangnya itulah sistem ekonomi kemudian for what untuk siapa sih barang ini dibuat misalnya mencantumkan umur misalnya nih produk susu untuk anak umur 1 tahun berarti kan untuk siapa sih produk itu dibuat kemudian what buat kan apa kemudian kalau ini bagaimana how bagaimana caranya untuk memproduksi itu kan kalau ini apanya apa yang akan diproduksi misalnya barang A langka menggunakan barang B itu merupakan apa sedangkan kita harus cermati dulu soalnya ini bagaimana kita harus cermati dulu baik sebuah perusahaan kertas memproduksi kurang lebih 9 juta kemudian kemasan kertas dan pulp mereka menggunakan serat yang dipoleh 100% kayu per kebunan sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan terbaru dan dapat didaulang selain itu mereka menerapkan proses manufaktur berefisien tinggi untuk merestarikan lingkungan jadi dia menjelaskan tentang prosesnya proses cara pembuatannya berarti jawabannya adalah how bagaimana bagaimana prosesnya dibuat dia menggunakan apa menggunakan manufaktur berefisiensi tinggi jadi jawabannya adalah A bagaimana kalau buat ini menanyakan apa apa yang akan diproduksi kalau misalnya sebuah perusahaan akan memproduksi sebuah tisu berarti kan sudah jelas oh produknya yang dijelaskan itu berarti tisu berarti apa sedangkan disini menjelaskan tentang prosesnya berarti bagaimana selanjutnya nomor 8 produk seperti baja tekstil hingga produk elektronik dari China seringkali dijual lebih murah di Indonesia ketimbang di negara asalnya hal ini disebut jawabannya adalah A dumping dumping ini berarti sebuah kebijakan dimana barang diekspor dan dijual di luar negeri dengan harga lebih murah ekspor lebih murah disini kan ada produk baja tekstil produk elektronik dari China dijual lebih murah lebih murah di Indonesia ketimbang di negaranya ekspor lebih murah daripada negaranya berarti jawabannya adalah A kalau agen ini kan pihak yang melakukan suatu transaksi kalau biaya cukai kan pajak premi ini asuransi jadi jawabannya adalah A dumping selanjutnya nomor 9 India merupakan salah satu peradaban yang banyak meninggalkan pengaruh di Indonesia pengaruhnya dalam bidang sosial dapat dilihat dari jawabannya adalah D dimana di India itu ada sistem kremasi atau ngaben itu merupakan yang dilakukan oleh umat Hindu yang melaksakan upacara pembakaran jenazah yang dipercaya untuk menyempurnakan jenazah kembali ke sang pencipta dan itu merupakan budaya adat dari India yang diturunkan ke Indonesia dan mayoritas agama agama Hindu itu ada di Bali jadi jawabannya adalah di tradisi ngaben yang sesuai dengan tradisi di India selanjutnya nomor 10 setelah melakukan perdebatan panjang antara Bung Karno dan para pemuda pada tanggal 15 Agustus dimana Sui Karno tetap mempertahankan untuk melasarkan sidang PPKI yang merupakan badan pembentukan Jepang pada tanggal 16 Agustus pada akhirnya pemuda memutuskan untuk membawa Bung Karno dan Mohata ke Ringas Dengklok pada 17 Agustus dini hari dasar pertimbangan pemuda yang paling prinsip adalah dimana latar belakang terjadinya peristiwa Ringas Dengklok itu perbedaan pendapat antara golongan tua dan golongan muda golongan tua itu Sui Karno Muhammad Hatta itu golongan tua sedangkan golongan muda itu menginginkan kemerdekaannya dengan tujuan apa tujuannya itu untuk menjauhkan penculikan itu tujuan untuk menjauhkan Sui Karno dan Hatta yang merupakan tokoh besar dari pengaruh pemerintahan Jepang dan desakan itu tujuannya untuk membuktikan perjuangan Indonesia mencapai kemerdekaan jadi jawabannya adalah A dimana kemerdekaan itu kemerdekaan Indonesia merupakan hak dan soal bangsa Indonesia sendiri bukan bangsa lain jadi jawabannya A kalau kemerdekaan merupakan peristiwa yang sebesar juga bukan Rakyat sudah begitu lama menantikan kemerdekaan juga bukan Jepang tidak akan menantikan janji kemerdekaan juga bukan Jepang menyerah ke sekutu juga bukan jadi jawabannya adalah A baiklah sekian pembahas soal tentang pengetahuan umum kali ini kemudian untuk informasi yang menarik bisa kalian lihat di instagram kelasbimbau.id semangat terus belajarnya semoga sukses jangan lupa like komen dan subscribe Terima kasih